Kualitas pulang-pulang berpendapat yang naik ke sana, ya, bermula ke Mesir Lakso dulu, ya, terus ke langit, ya, jasadnya, ya, rupnya, bukan jasad tok, ya, ya, yang berangkat ke alam, langit dan nebus ke atas sana, gitu ya. Nah, tadi, ibu insya-mulia, kan, kemarin tiap hari itu kan begitu, ya, di surat-surat dalam penerapan manusia, ya, terus sedikit-sedikit disinggung, ya, secara-sara singgung, ya, cuman yang perlu saya disinggung disini, ya, berangkat langit, ya, di kawal malaikat jidil, nikahnya, dan kabarnya pun sama isroki. Pakai alba, ya, sebut, mulai Rasulullah pakai buruk, buruk berikan apa, tuh, tak, bu, barat pun, ya, jidil, tapi sih, unsurnya, cahaya, ya, nabi terbatas pakai cahaya, cahaya, ya, kecepatannya, rinduan, mungkin juga kali kecepatan suara, ya, adanya, suara meski dengaran, ya, ya, substansinya barangnya udah dimana tahu, dia, gak kelihatan, ya, betul, itulah malaikat pun dibikin dari ini, ya, ya, dibikin dari ini, dari luar, dari cahaya, ya, kalau malaikat berdasarkan kita begini, ya Allah, kapan sampingnya dia, bawa wahi bulan balik itu, ya, bawa wahi bulan balik, kapan sampingnya, ya, bisa jutaan tahun baru sampai, sebab dimensi hari Tuhan berbeda dengan kita, Allah harinya Sama dengan 50.000 tahun negara yang kau itu 50.000 tahun apa? 50.000 tahun cahaya 50.000 tahun Cahaya berertif berhenti 4 kilometer, ya, itu lu mañana, coba Cekmeden, cahaya berhentif 300 kilometers dari perchoa dai wasan cahaya kita mah setup laikat dibikin dari ini sekarang terimu itu melekat dibuat dari jasa biasa gak dibikin dari ayat petanel luar biasa gitu kan kayak tempuhnya banyak hal-hal yang bisa merudikan Rasulullah dan merudikan umat Islam banyak contoh siapa itu paman Nabi yang paling jahat paman Nabi diantaranya Bu Sufyan apa lagi itu Abu Lahab apa lagi itu Abu Abu Johal Abu Johal dia paman jadi kakak Bapak Nabi tapi jahatnya menanggur biasa kepingin Nabi itu mati meninggal luar biasa sepingin dia jadi penting orang-orang ini meninggal dia dia gak mau selam berkembang di Tanah Arab apalagi dunia gak mau tapi saat itu nih kita memangkal banget Bu Johal ini kekain banget kosul celaka gimana caranya terpikir nih oleh Bu Johal yang berjahat otaknya atas busuknya tinggalnya rumah turut bantunya eh di luang belakang rumah berapa Tuhan yang dalam pokoknya mau ngapain Tuhan pokoknya gali aja gali-gali-gali ya selesai lubang di jali itu Abu Johal gelang bantunya pergi ke rumahnya Muhammad bilang pamannya abal hakam ini sakit keras minta ditengokin ya tau pak itu pembantu Abu Johal belum sampai ke rumah Rasulullah jipir turun duluan jipir turun duluan dan Muhammad berkumpul yang Muhammad ada salam dari Allah kau jangan datang ke rumah pamannya Abu Johal dia bukannya sakit tapi kau mulut jubah biar masuk sepulau bang dia pengen kau sepulau bang ya kan dibiarkan kau mati lemes mati pelan-pelan itu jipir ya pembantunya belum sampai jipir sampai dulu wah dari alam langit sana bayangin tuh jual kalau jipir dibikin dari jasad kayak kita gini ya alam langit dari sana ya harus 50.000 tahun sinar baru cahaya baru sampai gitu ya karena jipir dibikin dari ini kerja bersampir cimban jubung ngaparin rasul cipir datang ke Abu Johal malah jipir sampai luar jangan jatuh kamu mulut jipar gitu ya tuh subhan Allah ya Allah hebatnya cipir makhluknya agar cepat dipunyai geraknya luar gasa mobilnya berkir dari jahaya ya tanggung disini ya ceritain ya pelajaran buat kita bagi tumpah itu datang ya rasul bikin alasan bilang deh selamat gua aku lagi sini abalin lah sembantuan Tuhan gak bisa tuang Muhammad lagi sibuk akhirnya sampai dua kali balik sampai tiga kali balik rasul tetap gak mau aku lupamu dia lupamu tiba kursi Allah loncat dari tempat hidupnya dari kura sakit loncat jangan jangan lupa lupamu dari lombang kecebur dia lombang tadi minta tolong kamu bantunya ini secara ya ambil tambahan itu tambah gak cukup kenapa romahnya kok makin dalam ambil lagi tambahan sambung romahnya makin dalam tanggal makin dalam lagi itu tanggal gak terjangkau lagi gak bisa ngerah dia panggilan Muhammad bilang itu romahnya kecebur lombang dia minta tolong diangkat ya rasulullah itu beliau ya bener-bener beliau mampu dia tahu mulut dibat mati ternyata bapaknya ditipur gak ada dendam dia bu cuma kalau tidak pak berdua amat lho kasar mampu sutana biar mampu juga nah kita kita ini tapi sini nggak ya tersialah dateng beliau ya dateng beliau mampu 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 lihat mampu kenapa nih bismillah rahman rahim eh tanah meninggi dengan dirgin Allah meninggi meninggi ya itu tanah meninggi 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 terobang ya kejamret rasulullah ya tangannya bujah nanti ya kata bujah ke atas nih mulianya akhlab sallallahu ya dia menyebabkan mati akhirnya menyebabkan yang ketubur ya orang sepanjang pasir ya dalam nomba orang berat koroksigen rasul cepat tangan dateng di atas ya apa bujah bilang antas saharun alim ya muhammad emang penyulat ulam ya muhammad penyihir ulam ya nabi kata tiba sehir dibilang tukang pula tapi nabi ngakil langan angka kata nabi man hafal rokok rotan li akhisi wako api sihat ngeloman buat saudara ini biar kecebur dia akan kecebur itu ya artinya apa bisa kita ambil pelajaran jangan suka penyih jahat sama saudara kita apalagi saudara kita orang baik baik kita mana kena area senjata makan Tuhan kaku jahat nah itu rasul selamat berkat karena jibil bisa bergerak seperti alam langit sana karena jibil dibikin dari ini itu selamat nabi berangkat menjelang subuh sampai lagi di masjidil haram selamat